Di sini, ngrove-nya sudah berjalan dengan status online, dan sudah ada dua web server yang berjalan. Yang pertama adalah localhost 791, dan yang kedua adalah localhost 797. Selamat datang di Frogor Devs. Di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara install dan setup ngrove. Kita langsung buka saja. Kalian bisa akses situsnya di ngrove.com. Kita akan lihat pricing-nya di sini. Ada yang free, personal, pro, dan enterprise. Untuk yang free itu tidak berbayar. Yang saya akan gunakan di sini adalah free, karena saya akan contohkan italian untuk akun yang free. Selanjutnya kita coba download. Di sini ada untuk macOS, Windows, Linux, Docker, dan yang lainnya seperti FreeBSD. Karena saya menggunakan Windows, saya akan memilih untuk yang Windows-nya. Di sini ada dua cara untuk yang Windows-nya, menggunakan coklat dan download zip-nya. Yang akan saya tunjukkan dalam tutorial ini adalah menggunakan coklat, karena lebih mudah. Jika kalian belum bisa menggunakan coklat, kalian bisa lihat video saya, cara menginstall coklat di video berikut ini. Selanjutnya saya akan lakukan itu menggunakan coklat T. Kita buka terminal, ataupun PowerShell client. Lalu kita copy saja, komen di sini, coklat. Kemudian kita paste di sini. Setelah dipaste di terminal, kemudian tekan Enter. Kemudian tekan Yes atau Y, ketip Y, dan Enter. Dan dia akan install. Di sini karena saya sudah menginstall, Di sini saya menggunakan coklatnya 1.3.1. Kemudian install ngrove-nya, dan di sini sudah terinstall untuk ngrove-nya. Saya sudah memiliki ngrove di dalam Windows saya, sehingga statusnya already installed. Jika kalian belum memilikinya, lakukan cara yang sama. Kemudian tekan atau ketik Y, kemudian Enter. Dia akan langsung install ngrove-nya ke dalam coklat T. Oke, langkah selanjutnya adalah menambahkan autentikasi token. Untuk mendapatkan autentikasi token-nya, kalian bisa lakukan sign-up terlebih dahulu. Seperti saya lakukan sebelumnya, menggunakan versi yang gratis atau free. Kalian cukup sign-up saja menggunakan akun kalian. Di sini karena saya sudah memiliki akunnya, saya sudah langsung masuk ke dalam dashboard-nya. Kalian juga bisa melakukan sign-up menggunakan email kalian, ataupun menggunakan akun dari GitHub kalian. Oke, di sini selanjutnya, karena saya sudah melakukan install menggunakan coklat T, kemudian saya akan setup untuk autentikasi token-nya. Autentikasi token ini sudah sama dengan di tab yang autoken ya, jadi kalian tinggal copy saja. Kalian bisa melakukannya dengan menambahkan di dalam komen terminalnya. terminalnya. Tapi yang akan saya lakukan nanti akan menggunakan file. Nah ini ya, jadi kalau kalian bisa lihat di sini, autentikasi token yang ada di tab autoken-nya ini akan sama dengan yang ada di setup installation tadi. Kalian cukup copy saja ototoken-nya yang di sini. Nah ini juga akan sama ya, dengan komen lain ataupun dengan configuration filenya. Jadi di sini ada dua cara untuk menambahkan autoken-nya. Yang pertama langsung dengan komen lainnya di dalam terminal. Yang kedua adalah configuration file. Yang saya akan gunakan di sini adalah configuration file. configuration file ini dengan menambahkan dalam ngrok.yml, menambahkan autoken-nya ya. Ini saya akan tambahkan nanti di ngrok.yml. Kita akan membuka file ngrok.yml-nya itu dengan cara ngrok.config.edit. Nanti dia akan terbuka secara otomatis filenya. Kita copy, command ngrok.config.edit-nya ke dalam terminal yang sudah kita buka. Kita paste, kemudian tekan enter. Nah ini akan terbuka filenya ngrok.yml. Di sini saya akan masukkan konfigurasi autoken-nya. Ini saya copy paste, ditambahkan version kedua ya. Lalu tambahkan autoken-nya dan e-token-nya yang sudah kita copy dari dashboard ngrok-nya. Oke, jadi kita lihat di sini, sama ya, autoken-nya yang kita dapatkan dari dashboard setelah kita login. Kita pastikan ke dalam autoken, jadi sesuaikan dengan yang kalian punya. kalian juga bisa langsung jalankan setelah ini disimpan, kalian bisa langsung jalankan ngrok.http80.80 atau http80. tapi di contoh ini saya akan gunakan client karena nanti saya akan tambahkan multiple web server atau multiple localhost. Jadi yang di sini akan saya gunakan adalah penggunaan tunnels yang pertama dengan address untuk autoken localhost. Nah, kita cek http localhost-nya ini untuk port 7091. Ini kita coba di sini sudah bisa diakses dari localhost. Kita lihat di sini ya, ini ada https localhost 7091. Tapi localhost ini tidak bisa diakses dari luar seperti dari emulator. Kemudian address-nya diarahkan ke dalam localhost 7091. Di sini kita save dan close. Lalu kita jalankan command and group-nya untuk yang close tadi ya. Kita ketikkan di sini, and group, start. Kalau ini harus ada stop all ataupun nama panel yang tadi kita sudah buat. And group start. Tadi tunnel-nya kita kasih nama close. Nah, ini sudah berjalan ya. Karena tadi kita jalankan close. Nah, di sini kita lihat ada statusnya sudah online. And group-nya sudah online. Jadi sudah berjalan. dan ini free karena tadi auto-token-nya atau akun yang saya gunakan di sini adalah akun yang free. Kemudian di sini sudah diarahkan untuk localhost 7091. Jadi, di sini ada domain 2.1.3.a. sekian. Yang belakangnya adalah domain dot and group free app. Nah, itu akan diarahkan ke dalam localhost 7091. Kita coba buka saja untuk domain and group free app-nya. Nah, ini untuk yang sebelumnya ya. Dengan localhost 7091. ini untuk domain free app-nya. Nah, jika terlihat seperti ini domain-nya, kalian tekan saja button visit site di sini. Nah, dia akan otomatis ter-direct dengan website yang sama, yaitu dengan yang localhost 7091. Nah, di sini masih menggunakan domain yang and group free app. Dan untuk domain depannya ini akan selalu berubah ya, jika kalian merestart and group-nya ini. Di sini kita lihat ya, and group sekian. Dengan domain and group free app-nya. itu akan diarahkan dengan HTTPS localhost 7091. Jadi kita stop. Kemudian kita akan coba lagi ubah konfigurasinya. Kita tambahkan dengan setup untuk multiple panel atau multiple web server atau multiple localhost. Caranya dengan pengaturan yang sama dengan yang sebelumnya. saya kasih nama di sini second. Kemudian address-nya saya ganti menjadi HTTPS localhost 7097. Routonnya masih tetap HTTP. Kita save. Kemudian kita close. Kita jalankan kembali and group-nya. Tapi karena saya ingin menjalankan multiple, yang saya akan gunakan command-nya adalah and group start minus minus all. Ini kurang satu ya minus-nya. Jadi minus minus all. and group start minus minus all. Kita enter. Dan ini sudah terlihat. Status and group-nya sudah online di sini. Kita lihat. Kemudian ada dua forwarding domain yang akan diarahkan ke dua web server atau dua localhost. Di sini ada yang pertama, ada 576. Kemudian yang kedua ada 918. Belakangnya domain-nya masih ngrok.freeapp. Masih sama. Tapi dengan berbeda domain depannya ya. Nah ini keduanya akan diarahkan atau di forward ke dalam localhost yang berbeda. Kita akan coba kembali. Untuk 1791 masih berjalan. Dan untuk yang sebelumnya, and group-free app-nya sudah tidak berjalan. Karena sudah berbeda site-nya ya. Sudah berbeda situs domain-nya. Di sini untuk yang sebelumnya di 23e sekian. Dengan domain yang sama ngrok.freeapp. Tapi untuk yang baru itu sudah berubah. Jadi setiap dilakukan restart ngrok, dia akan merubah alamat URL-nya. Nah ini alamat URL yang baru. Sudah bisa diakses. Kemudian kita coba untuk alamat URL yang kedua. Nah ini tekan tombol visit site. Seperti sebelumnya. Jika agak lama seperti ini, biasanya akan muncul error. Kita akan tunggu. Nah seperti ini error-nya. Karena website yang diakses ini, harus menggunakan swagger. Jadi tidak ada UI-nya. UI-nya menggunakan swagger. Jadi di sini saya tambahkan swagger. Dan ini sudah muncul. Seperti ini sudah muncul dua-duanya. Jadi ada dua yang bisa diakses. Atau dua forwarding address-nya. Kalian juga bisa mengganti domain-nya. Sesuai dengan domain kalian. Ini adalah list endpoint-nya. Dan ini sesuai dengan yang tadi jalan ya. Yang berjalan. Endpoint yang sedang berjalan. Dan untuk yang edge dan domain, ini kalian harus upgrade subscription-nya. Tidak bisa dengan yang free. Jadi kalian bisa update domain-nya. Atau nama domain-nya sesuai dengan nama domain kalian. Tapi kalian harus upgrade dari sisi endbroke-nya ya. Kalian harus upgrade menggunakan yang berbayar. Karena di sini saya hanya menggunakan yang free. Jadi saya hanya menunjukkan caranya menggunakan yang free saja. Jadi kalau kalian punya domain yang lain atau domain sendiri, kalian bisa upgrade dulu subscription-nya. Kemudian kalian update di tab domain ini. Oke, sekarang kita stop dulu untuk endbroke-nya. Kemudian kita coba config kembali. Endbroke config edit. Dan saya akan tambahkan first name custom domain-nya ya. MySite. Endbroke.io Jadi saya ubah menjadi MySite 2 dan menjadi MySite 1. Di sini saya akan coba custom domain. Apakah berhasil? Kita simpan. Kemudian kita close. Kita jalankan kembali. Dan ketika dijalankan, karena saya masih menggunakan versi gratis. Jadi di sini akan gagal ya. Di sini bisa kita lihat, endbroke-nya masih gratis. Terus yang berbayar. Akun yang saya gunakan ini masih versi gratis. Jadi tidak bisa digunakan kalau kalian masih menggunakan yang versi gratis ya. Nah, seperti itu pengaturan untuk custom domain-nya. Jadi saya sudah menunjukkan bagaimana cara meng-custom domain-nya. Seperti ini ya. Hanya tambahkan host name. Kemudian nama domain-nya. Di sini kita hapus saja. Kita save. Kemudian kita close. Kita akan coba jalankan kembali. Dan ini kembali seperti semula ya. URL-nya, endpoint-nya itu berubah ya. Dengan domain-nya masih sama, endbroke-free app, tapi URL-nya berubah depannya. Ini yang sekalian visit set kembali. Dan sudah bisa diakses. Jadi setiap kalian restore, endbroke-nya ini akan merubah URL-nya atau endpoint-nya. Kalian bisa juga lihat yang lainnya di dalam menu dashboard kalian. Dan untuk versi berbayar, kalian bisa mengakses beberapa menu-menu yang tidak bisa diakses dalam versi gratis. Kalian juga bisa akses untuk dokumentasinya. Di sini ada untuk reference-nya, endbroke-agent. Kemudian ada endbroke-api. Kalian juga bisa menggunakan endbroke-api-nya ini. Untuk membuat API dummy. Dan ini pricing-nya ya. Jadi kalian bisa upgrade subscription kalian dengan yang personal $8, pro $20, kemudian enterprise $65. Seperti itulah cara install dan setup endbroke di dalam Windows untuk mengakses web server atau localhost kalian. Dan saya sudah setting dengan multiple web server. Buat kalian yang masih punya pertanyaan, silakan komen. Dan jangan lupa like dan share video ini. Serta jangan lupa subscribe untuk menampilkan update terbaru dari channel ini.